Pemirsa guna mengantisipasi tindak kriminal di bulan suci Ramadan, Polres Merangin meningkatkan patroli. Tidak hanya patroli, pihak kepolisian juga melakukan penjagaan di masjid, terutama saat berlangsungnya ibadah. Pada bulan Ramadan menjadi momen yang harus diwaspadai, terutama untuk kendaraan di masjid dan rumah yang ditinggal saat beribadah sholat tarawih. Mengantisipasi hal ini, jajaran Polres Merangin melakukan penjagaan di masjid-masjid saat warga tengah melakukan sholat tarawih, terutama pada lokasi yang ramai. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan patroli keliling guna mengantisipasi adanya tindak pencurian di rumah warga. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan, di waktu sholat subuh juga akan dilakukan penjagaan di masjid-masjid. Karena pada dua waktu ini, kerap dijadikan momen para pelaku tindak kriminal untuk melakukan pencurian. Dan untuk kegiatan pengamanan sholat tarawih maupun sholat subuh, kita juga melaksanakan kegiatan pengamanan di tempat-tempat yang melaksanakan sholat tarawih bersama dengan sekolitan terkait. Dan setelah sholat subuh juga kita melaksanakan kegiatan patroli di pagi hari untuk menjaga kegiatan tindak penjagaan yang terjadi pada pagi hari. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan